oke kembali lagi di channel ini ini thinkbook 14s ya untuk colornya mineral grey untuk cpu-nya Intel Core i7 generasi 11 ya 1165 G7 untuk storage 1TB SSD RAM 16 GB ya untuk OSnya Windows 10 Pro ya bukan home single ya ini yoga thinkbook ya ini untuk sebelah sini seperti ini untuk sebelah sini seperti ini sebelah sini seperti ini tidak ada eh komstudentnya ya ini masih segel ya belum pernah dibuka tuh ya belum pernah dibuka masih segel dan dapat tasnya seperti ini tasnya Lenovo ya yoga Oke langsung unboxing aja jangan lupa like dan subscribe Oke ini masih tersegel ya belum pernah dibuka Oke langsung bongkar aja gimana di review aja Oke langsung eh kita matengin aja Windowsnya ya langsung unboxing Nah udah ya Nah ini udah di ini langsung kita buka ya Nah karena ini masih tersegel tadi ya jangan lupa like dan subscribe Oke biasa sebelah sini ada kotak kecil nah ini ada adapter ya Nah untuk adapternya disini 65 watt sama ya 65 watt Oke pinggirin dulu untuk disininya kita keluarin nih ada kartu garansi ini ya ya ada manual book dan ada kertas juga ya manual book juga Oke ini kayak gini ya putih ya untuk notebooknya ini pinggir nah ini keluarin nah seperti ini Oke langsung matengin aja ya eh untuk link booknya tinggirin dulu nah ini biasa disini ada tulisan think book di atas ya ini ada tulisan Lenovo dan disini ini ada power ini ada pulpennya ya nih pulpen ya ini sama indikator power USB USB sama kotak ya sama ini cut reader ya ss mikro SD untuk sebelah kanannya seperti ini tidak ada DVD ya ini Tepsi SS ya Tepsi HDMI USB ya USB ini ya dan eh ini untuk audionya nah untuk bagian belakangnya seperti ini ini ada lambang Windows 10 dan ini ada part number-nya ada tulis-tulisannya ya Oke untuk bodinya seperti ini think book Nah untuk kalau dibuka seperti ini ini nih nih seperti ini kalau dibuka ya itu ini masih tertutup untuk kameranya dan kalau dibuka seperti ini tuh disini ada tulisan Lenovo ini ada tulisan sidik jari dan disini ada service Hotkey dan disini ada Intel Iris ya Intel Iris disini mengenai grafik Intel Core i7 ya Intel Core i7 generasinya sebelah sini ya 1165 G7 ya oke terima kasih jangan lupa like dan subscribe Oke langsung aja nyalain Windowsnya untuk Windowsnya itu Windows 10 Pro ya ini timbok ya oke langsung coba kita nyalain untuk powernya ya untuk casasanya Tepsi ya Tepsi warna kuning ini untuk adaptornya untuk adaptornya 65 Watt nih ya Tepsi Oke langsung kita colokin aja untuk adaptornya kita tes Windows 10 Pro dan lihat prosesornya Oke langsung aja oke langsung aja disini ada lambang colokannya ya jadi nanti kita colokin ke sini aja ini disini ada audio USB HDMI ini Tepsi ya untuk colokan adaptornya Tepsi sama indikatornya disini sebelah kanan ada kotak ada USB ada micro SD power sama eh ini ya pulpen nah oke langsung aja kita colokin nah oke langsung aja kita colokin langsung nyalain tes nah ada indikatornya ya eh merah oke langsung aja coba kita nyalain timboknya disini ada powernya nah nyala nah nyala ya Nah itu untuk loading nyala nyala ya jangan lupa like dan subscribe nah biasa seperti ini kalau laptop baru kita yes aja setelah yes yes lagi skip ton konek limited ya setelah itu tungguin adbat nah setelah itu kita kasih nama terserah nah standarnya user ya standarnya user ya setelah user next password kosongin ya next nah tungguin sampai loading desktopnya ya oke terima kasih jangan lupa like dan subscribe untuk tipenya ini ya untuk tipenya ini ya linovo timbok 14s yoga nah untuk tampilan awalnya seperti ini ya nah seperti ini kita tinggal get start next nah kontidon sama ini close aja nah tampilan awal seperti ini timboknya ya yoga 14 untuk tampilin di eh di personalis tema untuk nampilin di komputernya ya ke bawah hit desktop centang semua ini centang semua oke oke 6666 lagi nah disini bisa kita lihat untuk prosesornya nah itu bisa kita lihat prosesornya lebih lihat lebih dekat ya oke ini untuk prosesornya ya Windows prosesornya i7 generasi 11 1165 G7 ya untuk Windowsnya Windows 10 Pro ya oke terima kasih jangan lupa like dan subscribe itu reviewnya ya dingbok generasi 11 Windows 10 Pro Core i7 generasi 11 1965 RAM nya 16 GB SSD ya coba kita bisa lihat di sini ini untuk SSD nya seharusnya untuk SSD nya seharusnya 1 TB dash drive nah disini tuh WDC ya NV MI 1T ya 1 TB ya berarti ya oke itu aja review ya jangan lupa like dan subscribe langsung sudut aja oke oke terima kasih terima kasih ini ini untuk backlight nya coba tes lagi nah ada backlight nya ya bening putih ya oke nah itu aja untuk unboxing nya reviewnya jangan lupa like dan subscribe ini ada backlight nya ya ada backlight nya ya oke langsung sudut aja terima kasih jangan lupa like dan subscribe terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih